Kuat emang aku kuat-kuatin, hari-hari gue nangis, hari-hari gue terpuruk, hari-hari gue di kamar tuh gak ada yang tau. Sebenernya aku tuh gak mau kayak gini gitu janda. Terus susahnya lagi di Jakarta sekarang kalau mau nyari jodoh, duda dong pasti kalau umur gue, ya kan. Kalau duda biasanya kalau cara yang salah laki gitu. Untung ya ada sih yang diketin. Eish, aku sudah mendengarnya. Aku sudah. Begitulah. Keceplosan jadinya. Hidup itu gak ada yang sempurna. Terus sebagai seorang istri mengabdi itu harus wajib. Wajib banget sama semuanya, tapi bego jangan. Ketika pernikahan gagal, itu bukan hanya dari satu pihak. Luar biasa gue tidak terpenuhi. Apa? Luar biasa gue tuh paling simpel. Jadi kurang melayani dia jadinya. Itu ilanin aku, mengaku itu juga memang. Itu salah aku. Takut banget punya gue ya. Predator. Ada yang, oh gue jadi larinya ke ibadah. Ada yang larinya ke teman-teman. Nah kalau lo tuh kemarin untuk mengobati itu semua pakai apa? Pas abis kejadian gue sholat. Alhamdulillah. Gue sholat, gue bener-bener berserah diri sama Allah. Karena gak kuat pasti. Gak kuat pasti kalau misalkan kita gak serahin sama Allah. Gak ditaruh nih. Ya udah terserah mau diberesin kayak gimana. Udah terserah Allah aja. Itu yang aku lakukan pertama. Aku sholat, aku balik ke Allah. Aku berserah diri sama Allah. Habis itu ya aku fokus sama anak-anak. Aku kok gak tau kenapa. Kayak pengen gak pengen liburan gitu ya. Dia kayak, liburan pengen sih tapi penting gak sih ya. Soalnya kalau bawa anak ribet. Tiga. Terus sekolah. Anak ditinggal juga hati gue gak bisa. Gue tuh gak bisa jauh dari anak. Sejak masalah kemarin. Gak bisa jauh dari anak. Mau gue sibuk ngonten di rumah apa segala macam. Sekarang kan kerjaan bisa dari rumah semuanya. Jadi yang penting anak di rumah. Satu rumah sama gue jadi gue tenang. Gak bisa jauh dari anak. Ya sama masalah hukum kemarin udah satu setengah bulan beres. Abis ketok palu. Sekarang ya ngangong-ngangong. Kayak, ini bener ya gue udah jadi janda ya. Ini gue udah jadi janda. Beneran gue jadi janda. Masih kayak memproses. Tapi justru aku hancurnya abis ketok palu. During the process aku kuat. Kuat emang aku kuat-kuatin. Karena emang goals aku pengen pisah. Aku gak mau nanti kalau dilihat lemah. Nanti dibujuk apa gimana. Aku nanti lulu. Aku gak mau. Jadi aku kuat. Tapi pas ke hari ketok palu. Aku bakal tidur langsung nangis. Nangis banget aku. Nangis-nangis-nangis. Tadinya mau dateng aja ke sidang. Mau bikin konten tadinya. Ya kan. Gak jadi. Gak kuat. Nangis-nangis-nangis. Terus. Since that day sampai sekarang. Tapi pagi aku pasti nangis juga. Tapi kan ya aku gak pernah posting kayak gitu. Gue gak pernah posting nangis. Gue gak pernah posting. Emang bukan tipe aku aja kayak gitu. Gak menjudge yang kayak begitu. Ya silahkan aja. Tapi gak tipe kayak gitu. Makanya kalau DM netizen tuh banyak banget yang. Kakak kok bisa kuat banget. Kakak kok bisa. Ya kalian liat aku kuat. Mungkin sekarang liat gue angkat beban. Gue muantai. Jadi udah mindset orang tuh gue strong. Cuman hari-hari gue nangis. Hari-hari gue terpuruk. Hari-hari gue di kamar tuh gak ada yang tau. Dan itu berat emang. Being single is hard. Being in marriage is hard. Tapi I choose to be single. Ya berat. Dan adaptasi tuh kan paling enak. Bener. Bener banget. Yang tadinya kita punya partner. Tiba-tiba gak ada. Dan semua harus kita urusin sendiri. Itu berat banget. Apalagi buat perempuan. Tapi kata Allah gue bisa. Makanya dikasih ujian ini. Iya bener. Bener-bener. Dan aku kan kenal sama Eca ya. Eca tuh orang baik loh. Eca baik banget loh. Dia baik. Dia temen yang baik. Terus dia bapak yang baik. Aku tuh kenal-kenal beberapa kali ketemu sama Eca. Dan menurut aku Eca tuh baik banget gitu. Jadi. Ya itu tadilah. Dari setiap masalah. Kita tuh gak bisa ngambil selalu negatifnya aja kan gitu. Eca tuh baik. Dia gak selalu kayak begitu juga. Bener. Dan aku yakin. Aku yakin banget. Mungkin Eca ntar nonton video ini. Aku yakin banget. Eca akan terus menjadi manusia baik. Menjadi orang baik. Menjadi ayah yang baik. Buat anak-anak. Ada tiga loh. Ya kan. Anak yang baik. Bapak yang baik. Buat anak-anak. Dan menurut aku akan selalu menjadi partner yang baik buat Vio. Untuk anak-anaknya gitu. Aku yakin banget. Dengan siapapun Eca nanti. Dengan siapapun Vio nanti gitu. Karena kita kan makin berumur ya. Kalau makin berumur kan kita akhirnya mikir gini. Duh masa sih kita pengen. Pengen tenang ya. Kita kan pengen tenang gitu kan. Aku sih udah pengen kayak gitu. Hidup tuh goals hidup tuh. Sebenernya aku tuh gak mau. Kayak gini gitu. Janda. Terus kalau orang bilang. Eh lu mah enak. Lagi kayak begini jadi janda. Lu punya semua. Lu cakep. Lu badannya bagus ini. Dalam hati gue kalau orang ngomong kayak gitu. Enggak. Enggak enak. Karena jiwa gue tuh udah pengen kestabilan. Ketenangan. Di dalam rumah tangga. Yang hidupnya itu aja. Bangun tidur. Ngurusin anak. Olahraga. Kayak dulu gitu. Sampai bangun. Sampai tidur lagi. Gue pengennya udah kayak gitu. Tapi di saat ini malahan gue. Ya tiba-tiba begau lagi. Tiba-tiba keluar lagi. Tiba-tiba ada yang ngedeketin. Dan gue tuh kayak. This is not what I want. Tapi. Kita stress itu karena. Kalau kita dihadapkan sama suatu keadaan. Dan kita deny. Iya bener. Itu akan bikin kita stress. Betul. Makanya gue gak pernah kelihatan stress. Karena kalau ada keadaan apapun. Gue akan langsung terima. Langsung ridho orang lu ikhlas. Ya udah lah. Udah kayak begini. Mau gimana. Ya udah. Temen-temen gue mungkin yang pada married. Udah bilang. Aduh gue iri banget sama lo. Gue pengen banget. Kayak lo banyak. Yang ngedeketin gitu-gitu. Sparkle-sparkle lagi. Yaudah akhirnya tuh gue masukin ke mindset gue. Yaudah lah. Gue bersyukur aja. Gue single dalam keadaan kayak begini. Cuman kalau dideketin malahan. Agak-agak. Karena. Masih. Masih kayak. Maju-mundur. 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 Bang banyak banget yang ngedeketin ya. Hah? Banyak banget yang deketin. Gak sih nek. Gak nek. Gak takut sama buaya. Buaya dilarang mendekat. Buaya tuh banyak loh. Ada buaya muara. Buaya sungai. Buaya laut. Darat. Udah deh. Gak usah. Jadi untuk para buaya. Hati-hati. Gue ke orang yang bisa sendiri. Cancer. Oh iya benar. Cancer gak sendiri. Benar. Tapi juga di sisi lain. Takut sakit hati lagi. Jadi kan. Gimana ya. Dan kita udah gak muda lagi nih. Umur 32 anak. Udah tiga pengalaman hidup. Udah banyak. Nikah dua kali. Gak mungkin gue kayak dulu. Iya ya. Dan kalau gue mau deket sama orang. Atau gimana. Udah jelas dia harus. Yang harus yang baik buat gue. Baik untuk mental health gue. Sama baik buat anak-anak. Anak-anak benar. Iya kan. Penting banget. Terus hanya lagi di Jakarta sekarang. Kalau mau nyari jodoh. Duda dong pasti. Kalau umur gue. Iya kan. Kalau duda biasanya kalau cerai yang salah laki. Iya kan. Jarang banget nih kalau cerai yang salah perempuan. Eh yang salah perempuan yang salah. Iya. Jarang banget. Untung ya. Ada sih yang deketin. Aku sudah mendengarnya. Aku sudah. Begitulah. Keceplosan jadinya. Gak apa-apa. Kadang-kadang tuh ya. Jatuh cinta itu ya. Jatuh cinta itu kan bikin hidup kita. Gini. Ngerasain deg-degan. Dia mau jemput. Ngerasain deg-degan. Dia video call. Zaman dulu mah gak ada video call ya. Wah tak. BBM-an. BBM-an. Itu tuh indah banget loh. Ya lagi merasakan kayak gitu. Iya kan. Aku aja sama pupu ya. Suka banget tiba-tiba yang kayak. Padahal aku udah tahu sih jawabannya. Pusen aku gak. Gitu kan. Padahal udah tahu kan nih jawabannya apa. Kamu pengen gitu kan. Pengen aja dimanjat. Pengen dimanjat. Terus kayak misalnya dia. Aku tuh sekarang kan. Beberapa bulan belakangan tuh punya. Ritual sebulan sekali pacaran. Kalau dulu. Ritualnya gak ter data. Apa gak terjadwal. Jadi misalnya tiba-tiba. Nonton yuk. Jadi kalau ini aku gak. Aku jadi dress up. Andika dress up. Terus kita dinner. Terus kalau misalnya aku abis. Pake baju gitu. Terus dia yang. Dari belakang. Ih kan cantik banget. Aku terus dia kayak. Ih kayak enak ABG. Tapi emang harus begitu hubungan. Gitu iya. Berarti mereka berdua udah sadar. Hubungan itu cinta itu. Neng cinta tuh naik turun. Benar. Bisa hilang loh. Benar. Apalagi di Asia itu. Memang kita dididik. Kita bukan kayak orang bule. Orang bule tuh. Emang harus in love. Kalau dia gak in love. Bisa tuh dia tinggal. Iya. Kalau kita ada yang namanya komitmen. Iya benar. Nah. Benar. Kalau misalkan kita mau bertahan. Dalam satu komitmen. Cintanya juga hilang. Kan gak gimana gitu ya. Iya benar. Ya kayak gini. Ini kayak kejadian gue. Iya. Cintanya udah hilang. Udah kekikis. 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 Begitu komitmennya juga dilanggar. Oh langsung gue bye. Langsung. Iya benar. Kalau misalkan komitmen dilanggar tapi cinta masih ada. Mungkin. Iya. Tapi mungkin ternyata gue ini udah kekikis banget. Udah kelamaan. Udah kelamaan kosong. Makanya begitu komitmen dilanggar. Yaudah apa yang mesti dipertahankan gitu loh. Iya benar. Iya memang benar. Mempertahankan cinta. Terus menumbuh terus. Nyiramin pake pupuk lah istilahnya gitu. Itu harus. Dan itu. Kau gak itu tuh baru aku rasain ya. Sebenernya beberapa tahun belakangan ini setelah pandemi. Oh iya. Dulu tuh hidup aku sama Andika ya. Ya bukan monoton. Tapi kayak udah-udah ketawa nih alurnya. Dan kita tuh jarang gak pernah ribut kan ya. Makanya aku pengen ribut. Gak banyak yang mau diributin. Makanya aku pengen ribut. Aku pengen ribut. Gimana? Biar ini loh. Biar ada gimana gitu. Terus aku sadar. Yaudah apa yang mau diributin. Alhamdulillahnya aku baik. Dianya baik. Makanya sekarang. Mempertahankan atau numbuhin si cinta itu pake kayak gitu. Pacaran-pacaran. Terus aku kan olahraga nih ya. Kan aku pake baju seksi gitu. Aku selalu izin dia kan. Pu ini boleh di posting gak? Posting. Aku seneng kamu posting gitu kan. Aduh netizen gitu kan. Gimana? Tapi dia seneng. Dia tuh seneng aku. Aku berpenampilan yang memang. Kan gak mungkin kita pake. Begitu lagi jalan-jalan di. Itu kan gak mungkin. Olahraga kan ya begitu ya. Lu ngomong sama gue. Yang fits gue kalau olahraga setengah telanjang semua. Ya kita kan pake di pada tempatnya dong. Iya pada tempatnya gitu. Anika tuh malasannya. Jadi kayaknya belakangan ini pas aku lagi. Gereng-gerengnya olahraga. Dia tuh lagi jadi gimana gitu. Aw. Aw. Hati-hati ya anak-anak. Nah jangan kamu dong ya sayang. Aku udah kurus sayang. Nah justru itu akan aku berlindungin lagi. Dikembungin lagi. Dikembungin lagi. Aduh. Tengan awalnya begini aja. Lima aja. Udah cantik banget loh ini. Tuh gesturnya tuh yang udah. Aw. Udah aerial hoop lagi. Sexy. Wuh. Dia seneng banget tuh. Iya kan. Emang banget. Laki pasti seneng. Jadi kayak apa. Aura kita tuh gestur kita tuh lagi. Lagi naik banget gitu. Lagi juga kita udah bentuk badan capek-capek. Ya pengen dipamerin. Ya udah emang kenapa. Gak ada juga yang disakitin. Kan yang tinggi laki udah izinin apa segala macem kan. Dan sekarang kayak gini ya. Ini kan yang nonton pasti udah orang-orang dewasa semua ya. Kayak dalam hubungan suami istri aja sekarang. Aku tuh sama dia tuh lagi sedang-seneng-senengnya yang akunya sih. Kayak yang. Adika apa? Hah? Hah gitu. Jadi aku kayak lagi. Beberapa dua ya, Shay? Iya, kayaknya. Emang kalau olahraga tuh ngaruh. Iya, bener loh. Olahraga tuh ngaruh. Bener. Jadi sekarang adika yang sampai. Endorsin adrenalin ala-ala. Apalagi Neng, ini suka kardio. Woi. Woi. Terus sekarang udah aerial hoop. Gimana nih gue gak ada lawannya janda? Gak apa-apa sebentar lah ya. Gak apa-apa. Gak mau buru-buru juga. Gak mau buru-buru ya jangan lah. Selain hal-hal harus baik. Bener, bener aku setuju. Sekarang pokoknya yang penting gue gak mau ribet. Gue gak mau ribetin menurut gue. Relationship itu ribet. Kalau pacar-pacaran itu ribet. Kalau mau deket sama gue yaudah. Tapi gue gak mau kode-kodean. Ada tuh kan PDKT sama yang kode-kodean. Tarik ulur, tarik ulur, tarik ulur. Gak bisa gue kalau gue mau yaudah gue lakuin. Gak usah pake kode-kode. Kalau lo mau ngomong aja. Gue juga kalau mau ketemu tinggal ngomong. Yaudah jadi sekolusinya pacar namanya jauh lebih tua, Neng. Yang ini kan lebih tua ya. Lagi deket, lagi deket ya. Gak pacaran. Belum pacaran. Lagi eksklusif. Gak pacaran tapi eksklusif. Gak berapa sama siapa-siapa. Gak diatur-atur. Parti diikutin. Gak apa-apa lah. Sekarang aku pengen tanya masalah sebutan tentang Mama Tofu. Mama Tofu. Papa Tofu-nya udah gak ada nih. Iya, iya. Udah resign. Iya, iya. Orang-orang pada nungguin nih siapa. The next Papa Tofu. The next Papa Tofu. Ganti jadi Daddy Tofu kali ya. Iya, iya. Sesuai. Sesuai, sesuai. Gimana kan, kan. Tapi sebenarnya kenal deket Hama Fuji dari sebelum Vanessa. Kenal Hama Fuji dari sebelum kecelakaan. Iya kan. Kan dia suka ikut-ikut kan. Emang udah temenan di IG terus aku kirimin liquid. Aku juga suka bakso. Aku kirimin bahasa R5. Oh iya, iya. Benar-benar. Terus pas kecelakaan itu abis itu karena aku bantuan. Nganter-nganterin gala kan. Akhirnya disitu Fuji, katemuan Fuji dia cerita. Dia cekat. Kok kayak hati. Tau kan. Iya, iya. Ini anak kasihan. She needs help. Dia butuh dirangkul. Dia baru kehilangan dua orang kakaknya yang lucis notabene. Dia sangat deket. Iya benar. Kayak, yaudah deh aku pengen asuh dia lah jadi adek. Dan tersebut emang kita cocok. Di Scorpio aku cancer. C, horoscope banget. Scorpio sama cancer terpengar cocok. Cocok banget ya. Scorpio banget aku cancer banget. Dan emang anaknya klingi. Dan aku emang suka ngemong. Jadi emang cocok banget. And she needs help that time. Iya. Dan sekarang kan kita sudah sama-sama tau ya. Alhamdulillah rezekinya juga akhirnya. Alhamdulillah. Terus puji juga ketemu sama calon imamnya. Ya insya Allah. Tapi gak sekarang nanti aja ya. Ya belum sekarang. 19 tahun. Masih unyil. Semoga berjodoh sama Torik. Sampai nanti. Kita berdoa. Kita doanya kan gitu ya. Itu akan menjadi calon imamnya. Sekarang kan udah pacar anak. Setau aku kan. Aku juga kenal Uti kan sebelum. Waktu masih ada Vanessa kan. Pernah dikenalin. Ya emang itu anaknya kan emang. Ya anak-anak ABG jaman sekarang. Yoyong. Wah gitu kan. Gen Z. Gen Z. Yoi. Terus kan dia memang di switch. Dengan. Dengan lifestyle yang baru. Dengan sorotan yang begitu banyak. Benar. Betul. Aku nyaksikan sendiri. Kalau kamu udah digembleng dari dulu. Dari. Berproses lah ya. Tau prosesnya. Sampai di sekarang. Di atas itu udah siap mental. Iya. Kalau dia belum. Dia belum. Iya benar. Tapi alhamdulillahnya. Dia ketemu sama orang-orang yang tepat gitu loh. Iya. Ya lingkungan dia juga tepat gitu. Aku waktu itu juga. Kita sempat ya ke. Berawijaya. Berawijaya ya waktu itu sempat. Ganterin gala. Gala waktu itu vaksin loh. Gak salah ya pas waktu abis kejadian. Kok saya ngeliat Uti gini. Ya Allah nih anak kecil. Dia harus tiba-tiba langsung. Berperan ganda kan gitu. Ya dulu aku cuma berdoa dalam hati. Semoga Uti ketemu sama lingkungan yang tepat. Dan alhamdulillah sekarang kan. Alhamdulillah. Terus sampai kemarin aku tuh awal-awal ngakak. Ini waktu pacaran sama si Torik lagi awal-awal kan Tofu. Terus sekarang Tio jadi mama Tofu. Itu netizen yang bikin. Tapi itu lucu banget loh itu. Gara-gara apa ya? Oh gara-gara pertama kali. Mereka baru pacaran. Langsung lah dibawa si Torik ke rumah. Sini dulu minta restunya sama aku. Oh gitu awalnya. Minta restunya sama aku. Akhirnya disitu netizen bilang. Nih mama Tofu. Mama Tofu. Karena waktu itu podcastnya. Eh podcast lagi. Youtube-nya si Fuji. Judulnya Minta Restu. Jadi seolah-olah nih aku mamah nih. Tapi emang bener sih. In real life. Kalau mereka ribut. Mereka apa. Pasti ngadunya sama aku. Tapi sama mereka juga selainnya deket banget. Deket, deket banget. Sama kayak ke Fuji. Kan waktu aku kejadian kemarin itu. Mereka sif-sifan nemenin aku di rumah. Nginep setiap hari. Mereka gak pernah ninggalin aku sendiri. Itu si Torik, Fuji, Fadli, Rebecca. Semua sif-sifan nginep di sini. Sif-sifan nih, sif-sifan mana. Baru nantar pergi. Aku gak pernah sendiri. Jadi memang mereka intinya sayang. Sayang banget. Sayangnya tuh udah sayang banget. Sayang banget. Kadang-kadang keluarga itu gak harus pakai darah. Enggak perlu ya. Garus darah ya gitu. Tapi aku seneng kok. Maksudnya saya ngeliat lingkungan, pergaulan, persaudaraan yang udah kalian bina. Ini kuat banget. Iya kan? Ternyata ya. Ternyata. Yang gak on cam. Iya. Lebih terpaan-terpaan tuh gila loh. Gila banget loh. Sempet aku juga. Aku kan gak pernah ribut, aku kemarin sempet ribut. Diam-diaman. Tapi at the end, itu kita kayak butuh satu sama lain. Kita sayang jadi yaudah kita cari lagi. Iya udah bener-bener jadi kayak sodara. Bener-bener kayak sodara. Ya karena Buci kan kehilangan dua figur. Kan Bibi tuh seumuran aku. Persis. 90 aku sama Bibi. Sama. Jadi kalau Vanessa tuh 87 apa? Eh 87, 97. Kalau gak salah apa, 99 berapa gitu. Iya, iya. Kalau Bibi sama kayak aku persis. Dan ya ternyata akhirnya nempelnya sama aku. Tapi aku kangen juga suka kangen loh. Iya. Bukan kadang-kadang. Bentar lagi udah mau setahunan. Iya udah mau setahunan. Iya mereka tuh. Mereka tuh good fight banget. Mereka baik. Mereka effort as a friend. Mereka tuh bener-bener effort buat temen gitu loh. Bener. Baik banget. Kayaknya pas mereka gak ada kan akhirnya baru keluar tuh kebaikan-kebaikannya selama ini gak pernah ketahuan, gak pernah kelihatan. Itulah kita jalan mengujat orang. Iya bener. Kita tidak tahu ada kejadian yang bikin. Bener. Jadi waktu mereka ke rumah. Kan aku pernah ngundang mereka berdua ke rumah. Di luar kamera itu banyak sekali perbincangan-perbincangan di luar kamera yang. Karena suka ngobrol doa-doa nya. Ngobrol kan. Makanya pas berita ini keluar itu kalau aku. Tapi kan aku orangnya juga sama kan yaudah. Aku gak mau ikut campur. Gak mau ikut campur. Karena waktu itu juga lagi awal-awal mereka baru gak ada aja. Aku tuh sebenarnya menjaga banget biar jangan sampai ada kamera apa yang tahu. Iya bener. Waktu itu awal-awal kita yang anter-antriin galang. Kita gak pernah mau diposting. Kita gak pernah mau ini. Pokoknya yaudah kita mau ngelakuin aja. Ngelakuin aja gitu karena aku takut kan nanti ini beritanya ini. Iya jadi ke bawah-bawah apa gimana. Berita yang bergulir di luar itu aku udah sempat denger versinya Vanessa sama Bibi kan. Jadi kadang suka gemes. Ihh gitu kan. Tapi tetep ya. Yaudah bukan masalah kita. Tapi yaudahlah kita kan selalu doakan kita kasih kirim Pak Tehas buat makrum sama makrum. Yang penting galah sekarang udah gendut, udah gemoy, pintar banget. Minta ngomong. Benar. Benar. Gendutnya minta ampun dan lucu. Dan di tangan yang tepat lah. Iya ya Alhamdulillah. Nah jadi sekarang pokoknya Fuji sama Torik lagi sedang bahagia-bahagianya ya. Kemarin aku udah ngobrol sama Torik. Dabung pacaran setahun tuh. Iya. Kemarin ngobrol sama Torik juga panjang lebar. Nanti aku ngomong-monguti juga nih kita. Aku udah tau cerita-cerita di belakang itu, di belakang hubungan mereka. Oh ternyata begini. Oh, bukan lagi. Dan dia lebih tau nih. Lebih tau. Pusing kepala. Tapi pengennya mereka insya Allah berjodoh ya. Maunya berjodoh. Torik baik. Iya, iya. Kelihatan sih. Dia baik banget. Dia cocok sama Fuji. Fuji memang harus mendapatkan yang kayak Torik. Jadi ada agernya banyak. Termasuk aku, Torik semua. Torik tuh sabar banget orangnya. Ya keliatan. Orang ngobrol dewasa banget. Dewasa. Kayaknya lebih dewasa dari umurnya. Iya bener. Lebih dewasa dari umurnya. Iya kan? Kalau kita sering ngobrol nih ya. Torik tuh kayak aku. Kayak aku. Aku ngadepin Echa. Ya Torik kan lebih berjuji. Sabar, banyak sabar. Tapi ya begitu lah. Karena Fuji masih kecil banget kan. Dan emang presurnya dia tiba-tiba naik. Itu gak gampang loh. Neng ternyata. Aku sampe. Sampe ya aku. Aku pernah ngomong. Gue sih gak bisa jadi lo. Gue gak sanggup jadi lo. Tapi kamu dikasih sama Allah begini. Rezeki dengan ujian yang ngikut. Itu berarti kamu sanggup. Kamu berpegang sama itu aja. Kalau aku gak. Aku gak bisa kayak kamu. Dan ternyata sampe. Sekarang dia masih bisa. Maintain semuanya. Di posisi dia sekarang. Aku bangga banget. Iya bener-bener. Anak kecil. Yang tadinya gak tau apa-apa. Maksudnya yang gak tau dunia. Sebegininya saya kira dia. Taunya main. Taunya main. Jalan sama temen-temen. Suci tuh begitu banget. Iya. Jalan sama temen-temen main. Sekarang dia memang ngembang tanggung jawab yang begitu berat. Tapi dia sanggup. Dan aku yang ngeliat kayak. Hebat. Aku aja belum tentu bisa jadi kayak gitu. Iya umur masih belasan. Masih 19 tahun. 19 tahun kita ngapain? Hanya. 19 tahun kita ngapain? Ini dia udah kayak gitu ya. Dia udah ngomentang jawab. Punya karyawan banyak. Ngasih makan banyak orang. Keluarga. Iya semoga akan seterusnya bahagia. Makin sukses ya. Nah sekarang yang terakhir nih dari Vio. Untuk perempuan-perempuan di luar sana. Yang mungkin. Mungkin ya punya jalan hidup yang lebih di bawah. Lebih ambur adu. Lebih kayak roller coaster apa. Pesan-pesannya. Nah pesan aku. Hidup itu gak ada yang sempurna. Benar. Jangan pernah ngeliat orang. Kehidupan orang dari sosial media. Betul. Karena itu gak semua. Kita tunjukin. Kayak contohnya udah jelas aku. Waktu kejadian kemarin. Orang semua pada kaget. Kayaknya keluarga harmonis banget. Bucin banget. Ini terus segalanya. Tiba-tiba kayak gitu. Belajar bersyukur sama kalau ada masalah tuh komunikasi. Betul. Terus sebagai seorang istri mengabdi itu harus wajib. Wajib banget sama semu. Tapi bego jangan. Mengabdi wajib. Tapi bego jangan. Nah itu jadi ini ya. Tolong jadi tagline. Tagline. Jadi clickbait. Mengabdi. Wajib. Aku kamu tau semengabdi apa aku. Sama rumah tangga ini. Aku bukan manusia yang sempurna. Pasti aku ada salah. Cuman apa yang aku lakuin itu. Aku rasa ya. Lebih besar daripada kesalahan aku. Aku mengabdi. Tapi at the end of time. Aku membuktikan bahwa aku bukan perbuahan bodoh. Dan aku berharap lebih baik. Ya sekarang kan buktinya. Ya. Sekarang. Bismillah. Pokoknya semuanya. Bismillah. Vionya bahagia. Ecahnya juga bahagia. Yang terpenting anak-anak harus bahagia. Tapi Aisyah suka jalan sama anak-anak. Dateng kok ke rumah. Kadang-kadang kita sekamar main. Ini sama anak-anak berempat. Bangga banget sih. Aku seneng banget. Ntar bercanda sama dia. Kemarin aku lagi di kamar. Dia dateng. Tiba-tiba masuk. Ngapain loh. Ih seru banget sih. Kayak temen aja. Ngapain loh. Depan pacar loh sekarang. Ih lucu banget sih. Aku besting gue banyak gitu-gitu. Udah kayak temen aja. Emang kita itu. Aku sama Ecah tuh. Memang bukan yang menye-menye. Bukan yang romantis. Bukan yang usah. Emang kita tuh memang relationship itu kayak temen. Iya. Tapi aku beberapa kali ketemu juga gitu kan. Lagi ulang tahun. Anda. Emang kita malah. Iya. Teraktif. Ya ampun. Abis speech nangis. Ulang tahun. Itu dari hati tuh. Iya makanya. Kok ini ngomongnya begini sih. Iya dari hati. Nangis. Tapi kayaknya gue akan trauma sama ulang tahun gue. Gue gak akan merayakan dulu ulang tahun gue tahun depan. Dan gue. Pernahin dulu ngerayain ulang tahun guys. Kita masih trauma. Aku disini nih. Sampai kayak kuji. Terama ulang tahun dia. Gue juga terama ulang tahun. Iya disini nih aku. Aku dateng malem-malem. Terus mereka yang. Iya. Pake speech. Kayak itu. Tiba-tiba dia bilang ulang tahun kamu. Aku udah gak mau rayain. Ulang tahun kamu rayain aja lah. Bener. Ya udah rayain. Di rayain lah sama dia. Di rayain. Dikasih kado. Ya pokoknya. Kita berbahagia lah. Sebenernya. Tapi emang. Tuhan berkata lain. Jadi fokus sama. Yang sekarang aja. Kalau mikirin yang dulu. Yang udah liat mah gila. Neng. Iya bener. Bener. Aku aja disawer sama Echa. Iya disawer. Dibanggur. Echa. Aku juga disawer lagi. Tapi ternyata hidup bukan cuma soal materi aja sih. Iya bener. Ada hal-hal yang lebih ke dalam. Dan aku orangnya kayak gitu. Emang naif sebenernya. Tapi emang aku orang yang lebih di dalam gue juga harus ada ke isi. Dibanding barang-barang mewah. Dibanding rumah mewah. Itu. Ya semoga akan mendapatkan. Mendapatkan. Yang mengisi dalam gue. Yang penting gak harus bahagia. Kita hidup harus bahagia. Aku sekarang yang aku jalanin yang lebih bahagia aja udah. Iya udah gitu. Gak mau kebaikan mikir udah. Iya bener-bener. Eh terakhir dong tadi lupa. Sekarang lagi jalanin kan tas parfum. Oh iya parfum bener-bener. Parfum apa? Myconauts. Myconauts. Itu warnanya ungu itu anginnya enak banget. Ada website apa? Insta gak? Ada. Biasanya di Shopee. Oh di Shopee ada. Ini kemarin udah shout out. Ini mau restock lagi. Cocok banget tuh. Cocok ya kan. Tapi tetep lah. Tapi aku senang kalau ada orang-orang yang emang jadi suka banget sama parfum gitu. Karena aku emang gila parfum. Jadi pas. Tapi kemarin aku gak bisa dateng pas aku lagi disini lagi di Solo. Pokoknya sukses buat Fiyo. Bahagia buat anak-anak. Buat Echa juga. Buat semuanya. Pokoknya orang-orang di sekitar kita harus bahagia. Uti juga. Torik juga. Aku juga. Jangan aneh-aneh Ustia. Jangan aneh-aneh. Enggak usah cat nyakit. Lu laki lu udah beres. Gila. Sampai ketemu ya nanti di konten-konten lainnya. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax